Menanti aksi perdana Dusan Stefanovic bersama Persebaya, sudah berada di Jakarta. Dusan Stefanovic akhirnya mendarat di Indonesia, lebih tepatnya di Jakarta, pemain asal Serbia ini, tidak mendarat di Surabaya, seperti pemain asing baru Persebaya lainnya, manajemen memilih Dusan untuk langsung bergabung latihan bersama skuad Bajul Ijo lainnya, yang sudah 4 hari di Jakarta. Walaupun begitu, manajemen dan media sosial ofisial milik Persebaya, belum mengumumkan kedatangan pemain asing terakhir mereka, namun, beberapa waktu lalu, pelatih kepala Persebaya sudah mengatakan, kalau pemain asing mereka yang terakhir, Dusan Stefanovic tidak akan ke Surabaya, melainkan akan langsung mendarat di Jakarta. Alhasil kemungkinan besar, Dusan Stefanovic akan langsung bergabung latihan bersama skuad Persebaya lainnya, yang berada di Yogyakarta, melalui laman instatori Instagram Harian Disuai, sudah mengkonfirmasi tentang kedatangan pemain asing terakhir, Persebaya, Dusan Stefanovic. Maka dari itu, dengan bergabungnya, Dusan pemain asing Persebaya untuk musim depan sudah komplit, sebelumnya Persebaya sudah memiliki So Yamamoto, Ze Valente, Paolo Victor, Bruno Moreira dan Song Wiang, maka dengan tambahan Dusan Stefanovic, Persebaya sudah melengkapi slot pemain asing mereka. Dengan komplitnya pemain asing, kemungkinan besar, Dusan akan menjadi pemain terakhir yang didatangkan oleh Persebaya, mengingat Bajul Ijo sudah memperkenalkan sejumlah pemain lokal, pada awal latihan, setidaknya ada sembilan pemain lokal yang bergabung dengan Persebaya untuk musim ini. Terima kasih telah menonton!